Saat berimobda, Paul Dasulful dan unsur TNI terus berjuang untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam misi kemanusiaan ini, personil Polri dan TNI bekerja keras untuk mengevakuasi warga yang sakit termasuk yang menderita stroke dari wilayah terisolasi. Evakuasi dilakukan personil gabungan menuju tempat terdekat, yakni lokasi helipat persiapan penuju posko Induk Belopa. Daerah terisolasi ini terletak di wilayah Desa Tibusan dan Desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Dalam evakuasi ini terdapat satu warga yang mengalami stroke, dua orang lumpuh, dan dua balita. Untuk mencapai daerah tersebut, personil berimob harus menempuh perjalanan puluhan kilometer dengan berjalan kaki. Dansat Brimo Polda Sol Sol Kombespol Heru Novianto mengatakan bahwa evakuasi dilakukan karena wilayah tersebut masih rawan longsor susulan. Personil gabungan berhasil mengevakuasi 16 warga dari beberapa daerah terisolasi, termasuk Desa Pajang menuju tempat terdekat yang dapat dijangkau oleh helikopter untuk diteruskan ke posko Induk. Upaya ini menjadi bagian dari kesungguhan pihak berwenang dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban bencana tanah longsor di Kabupaten Luwu. Terima kasih telah menonton!